Intro Dewan Kerajinan Nasional Dekranas dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan juga Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan pada tanggal 3 Maret 1980 Misinya adalah melestarikan hasil kerajinan rakyat sebagai warisan budaya bangsa memperluas kesempatan kerja dan juga meningkatkan nilai tambah dari hasil kerajinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Dalam perjalanan waktu, surat keputusan bersama Menteri ini telah berkembang menjadi surat keputusan bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Kooperasi dan juga UKM serta Menteri BUMN Pendirian Dekranas dulunya digagas oleh pencinta seni dan juga kerajinan berdasarkan pada pemikiran bahwa satu, kerajinan dapat berfungsi sebagai wahana pelestarian dan juga peningkatan mutu seni budaya kedua, kerajinan juga berfungsi sebagai industri yang mampu memberi lapangan kerja dan juga sumber penghidupan masyarakat Saya ada di Miruk Taman, tempat sentra produksi tenun Aceh yang sudah dilakukan bertahun-tahun melalui Bu Jasmani usahanya ini dan beliau itu belajar dari Nyakmu, seorang tenaga ahli tenun Aceh dan menurut saya kerajinan ini harus dilestarikan karena memang kita ketahui ciri khas kain Aceh itu adalah songket bukan batik dan lain setelahnya, tapi adalah songket dan kita melihat dari tahun ke tahun minat dari masyarakat kita dalam menenun itu semakin berkurang nah ini yang harus kita bisa mengajak masyarakat Aceh itu untuk terus mau melakukan kegiatan mananon ini selamat menikmati ketiga, kerajinan dapat menjadi salah satu penghasil devisa negara dari gagasan tersebut, pemerintah membentuk Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas yang tujuannya antara lain untuk membantu golongan ekonomi lemah terutama yang bergerak di sektor industri kecil kerajinan karena pengembangan usaha kerajinan memerlukan adanya kemitraan antara pengrajin dengan pemerintah, dengan pihak swasta serta dengan organisasi yang berhubungan dengan usaha pengembangan kerajinan pemerintah terus mengupayakan adanya pembinaan dan juga pengembangan kemitraan melalui berbagai kebijaksanaan dan juga program yang bertujuan agar industri kerajinan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan dapat berkembang ke arah yang lebih baik, lebih maju dan juga mandiri karena itu diharapkan di semua provinsi dibentuk Dewan Kerajinan Nasional daerah agar dapat membina kerajinan yang sudah ada di daerah masing-masing melestarikannya sekaligus mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman selamat menikmati Terdapat berbagai sentra kerajinan di Aceh antara lain adalah sentra kerajinan songket, kerajinan anyaman, kerajinan sulaman kasap atau bendang emas kerajinan kopiah hariman, kerajinan bordir peci, kerajinan kopiah meketuk dan sebagainya Di samping mengembangkan kreativitas kerajinan dan juga disertifikasi produk kerajinan Dekra Nasda Aceh bersama dengan instansi terkait yang bertanggung jawab saling bersinergi dan terus berupaya membina, melestarikan dan juga mengembangkan produk kerajinan tradisional Aceh yang sudah lama ada di daerah ini agar tetap lestari dan juga dapat berkembang dengan baik Terima kasih telah menonton!